Hari ini kita akan bahas ini sedikit rahasia juga ya karena kita akan ngomongin berapa besaran THR dan kemana alokasinya dan bagaimana perilaku orang-orang terkait dengan THR selama ini. Untuk itu kita bahas lebih detail THR disini, tunjangan hari raya supaya tidak jadi tunjangan hura-hura yang aman setelah lebaran. Bagaimana caranya mengamankan THR ini? Mari kita lihat. Nah tapi sebelum kita masuk kepada jumlahnya ini kita lihat dulu ya untuk THR pekerja atau buruh ini karena di Indonesia itu kan terbagi ada yang kerja di nasional ya di kantor-kantor negeri dan juga ada yang di swastana. Ini untuk yang pekerja atau buruh perusahaan dulu yaitu peraturan dasarnya dari peraturan Kemenaker RI nomor 6 tahun 2016 ada dua ya untuk penghitungan jumlahnya pasal 3 ayat 1A dan 1B. Nah penghitungannya seperti ini kalau dia itu lebih besar atau sama dengan 12 bulan hitungannya itu 1 kali gaji ya kalau dia itu kerjanya masih di bawah 12 bulan atau 1 tahun itu dihitungnya prorata. Jadi total gaji 1 bulannya itu dikali dengan berapa bulan dia sudah bekerja kurang lebih seperti itu. Nah mari kita lihat disini selanjutnya bagaimana dengan yang PNS atau LNS disini. Nah ini dasarnya sedikit berbeda tapi peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2019 disini. Sudah dirangkum oleh tim CNBC Indonesia besarannya dengan range sebagai berikut terbagi atas 7 kelompok. Yang pertama non-PNS dulu 3,5 sampai 4,2 disini. Kemudian yang paling besar disana ada untuk pimpinan LNS itu yang 23,4 juta sampai 26,2 juta. Ini menjadi menarik ya karena LNS ini adalah lembaga non-struktural. Contohnya kayak KPU nah itu kurang lebih adalah salah satu contoh dari lembaga-lembaga non-struktural. Nah ini juga jumlahnya tergantung dari jenjang apakah dia itu ketua kemudian apakah dia itu masih eselon 1, eselon 2, eselon 3 kurang lebih seperti itu. Dan Indonesia punya 101 lembaga non-struktural disana. Jadi bisa dihitung aja jumlahnya ya dan Anda kira-kira masuk di golongan yang mana. Nah selanjutnya disini kita melihat perilaku penggunaan uang THR. Ini menjadi menarik karena ini adalah riset perilaku yang dilakukan oleh Snapchat. Sebuah sosial media disana platform yang mungkin juga Anda sudah pakai. Disini dilakukan riset dari seribu responden dengan usia 15 sampai 60 tahun di wilayah Jabodetabek dan di luar Jabodetabek. Berarti di seluruh Indonesia disini. Dan hasilnya mencengangkan 60 persen dari seribu ini menyatakan akan menggunakan uang THR untuk berbelanja. Nah 40 persennya itu untuk ditabung, zakat dan lain sebagainya. Dan dari 60 persen yang berbelanja ini 91 persen itu menyatakan akan berbelanja lewat e-commerce disini. Dan terbagi atas 64 persen wanita lebih banyak yang ingin belanja dan prianya 36 persen juga belanja di e-commerce. Nah selain itu untuk perencanaan lain-lain dari uang THR ada 65 persen yang mengatakan masih mau ditabung aja kalau ada lebihnya, kalau ada lebihnya. Kemudian 45 persen itu untuk zakat dan 25 persen untuk lebaran dan mudik. Ini menjadi menarik karena investasi tidak ada disini. Nah dan itu mungkin juga menjadi masukan untuk selanjutnya. Nah dan yang terakhir adalah ini pesan-pesan dari Warren Buffett yang mengatakan if you buy things you do not need soon you will have to sell things you need. Artinya harus bijak-bijak dalam mengelola uang THR karena kalau tidak bijak mengelola uang THR selanjutnya seperti kata Warren Buffett bisa saja Anda menjual aset untuk menambal biaya-biaya utang ketika lebaran. Nah kurang lebih seperti itu nih.